selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim semoga dengan bacaan basmalah tadi kita diberi kemudahan pada saat belajar dan dilindungi oleh Allah SWT kita sudah belajar tentang nama teman-teman kita semua teman-teman kita memiliki anggota tubuh masing-masing hari ini kita akan belajar tentang anggota bagian tubuh mengapa kita perlu belajar anggota tubuh kita? karena mengenal anggota tubuh kita itu sangat penting kita tahu manfaatnya dan kita akan bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan tubuh Anak-anak hebat sudah siapkah memulai pembelajaran hari ini? Ayo kalian buka buku halaman 37 sudah semuanya? baik hai lihat siapa saja ya nama mereka mari kita ingat kembali dari sebelah kiri ada Dayu Siti Lani Edo Udin dan Beni sedang apa ya mereka? oh mereka sedang bermain tebak anggota tubuh mereka terlihat senang sekali ayo anak-anak kita baca bersama teks yang ada di halaman 37 ikuti bu guru ya tubuh adalah pemberian Tuhan setiap bagian tubuh berguna bagi kita mata untuk melihat telinga untuk mendengar tangan untuk memegang kaki untuk berjalan terima kasih Tuhan tubuhku sehat Alhamdulillah ya kita juga diberi Allah SWT anggota tubuh yang berguna bagi kita sekarang ayo kita bernyanyi bersama lagu Dua Mata Saya Ciptaan Pak Kasur di buku halaman 38 kalian bernyanyi sambil menunjuk bagian tubuh sesuai teks lagu ya Tuhan dua mata saya tidur selalu satu satu mulut selalu tidak berhenti makan dua tangan saya yang kiri dan kanan dua kaki saya Pate sepatu baru Dua mata saya Hidup saya satu Satu mulut saya Tidak berhenti mata Dua tangan saya Yang kiri dan kanan Dua kaki saya Pate sepatu baru Pada teks lagu Dua mata saya Ada bagian Anggota tubuh Apa saja ya anak-anak Ada yang tahu? Iya benar Ada mata Hidup Mulut Tangan Dan kaki Pada gambar berikut ini Di buku halaman 39 Ada bagian-bagian Anggota tubuh kita Mari anak-anak Kita baca Kosa kata bagian tubuh kita Sambil menunjuk Bagian tubuh Pada gambar Ikuti buku guru ya Kita mulai dari sebelah kiri atas Dahi Dahi Mata Hidung Mulut Bebu Kaki Kepala Telinga Pipi Jeri Tangan Tangan Dagu Nah sekarang Kita sudah tahu Anggota tubuh kita Kita harus bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar tubuh kita Sehat Kita harus makan Makanan yang sehat Pada saat makan Ada aturannya Bagaimana ya Adakah yang sudah tahu Ayo Kita lihat Gambar di buku Halaman 40 Wah Ada gambar Siti sedang makan Bersama Bersama keluarga Bagaimana cara makan Yang sopan ya Anak-anak tahu Mari kita pelajari Bersama Aturan makan Yang sopan Pertama Cuci tangan Sebelum makan Kedua Duduk dengan tertib Ketiga Berdoa Sebelum makan Keempat Makanlah Dengan tangan kanan Kelima Tidak bicara Saat sedang makan Coba Anak-anak Peragakan Aturan makan Tadi Di rumah ya Sekarang Mari kita Gerakan Tubuh kita Ikuti Irama lagu Kepala Pundak Lutut kaki Di buku Halaman 41 Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kau Kau Haman Kau Hidup Dan titik Kepala Pundak Lutut kaki Lutut kaki Kemudian setelah kalian mendengarkan materi dari ibu guru Ibu akan memberikan tugas pada kalian Terima kasih Mari kita membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh